Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Saran Radikal Wayne Rooney untuk MU, buang semua pemain kecuali Bruno Fernandes dan para bocil. Sebuah saran radikal diberikan Wayne Rooney kepada manajemen Manchester United. Ia menyebut squad Manchester United saat ini perlu dirombak total. Manchester United menunjukkan penampilan yang mengecewakan di musim 2023-2024 ini. Setan Merah saat ini terancam gagal lolos ke kompetisi Eropa pada musim depan. Beredar kabar bahwa MU bakal melakukan perombakan dalam tim mereka. Ada banyak pemain yang bakal dilepas MU dan mereka akan menggantikan mereka dengan pemain baru. Wayne Rooney sendiri mendukung langkah perombakan tim MU itu. Ia menilai mayoritas pemain setan merah saat ini sebaiknya dijual di musim panas nanti. Kepada Sky Sport, Wayne Rooney menilai hanya ada satu pemain senior di squad Manchester United yang layak dipertahankan di musim depan. Ia menilai Bruno Fernandes satu-satunya pemain senior yang perlu dipertahankan manajemen MU dan selebihnya perlu dibuang. United harus membangun tim mereka dengan Bruno sebagai pusat mereka. Dia adalah pemain yang memiliki kualitas yang dibutuhkan tim ini, mengkap Rooney. Lebih lanjut, Rooney juga menyebut bahwa MU perlu mempertahankan pemain-pemain muda berbakat seperti Ali Handro Garnacho, Emma Diallo, Rasmusailun, dan Kobe Meino. Ia menilai para pemain muda itu bisa jadi pilar masa depan MU dan ia menilai selebihnya MU bisa menjual pemain-pemain lainnya. Saya rasa United harus mempertahankan Bruno dan pemain-pemain muda mereka dan selebihnya lebih baik dibuang. Tim-tim ini butuh perembakan besar-besaran. Pungkasnya. Napoli siap tikung Juventus untuk transfer Mason Greenwood. Greenwood memang lagi ramai diperbincangkan di bursa transfer. Sang striker dikabarkan akan dijual Manchester United di musim panas nanti untuk menambah dana belanja mereka. Ada banyak klub top Eropa yang berminat pada jasa sang striker. Salah satu nama yang dirumarkan ingin mengamankan jasa Greenwood adalah Juventus. Dilansir tuta Mercato, Juventus punya pesaing untuk jasa Greenwood. Sang striker dilaporkan jadi incara Napoli di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Napoli mengincar jasa Greenwood sebagai pengganti Victor Oshimen. Mesin gol mereka itu dilaporkan akan cabut di musim panas nanti. Ia diberitakan akan pindah ke PSG sebagai pengganti kirian BAPE. Itulah mengapa Greenwood diincar oleh Tuan Partenopei karena mereka tahu sang striker punya bakat yang besar. Menurut laporan tersebut, Napoli kini punya posisi yang lebih kuat untuk mendapatkan jasa Greenwood ketimbang Juventus. Ini disebabkan MU menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa Greenwood, sementara Juventus tidak sanggup membayar semahal itu. Di sisi lain, Napoli punya dana yang berlimpah untuk membeli Greenwood. Jadi tim asal Napoli itu berpotensi besar memenangkan transfer sang striker. Menurut laporan tersebut, Greenwood masih belum mengambil keputusan klub mana yang akan ia perkuat di musim depan. Ia dan sang agen masih mempelajari sejumlah tawaran yang masuk dan akan memilih mana tawaran yang terbaik untuk masa depan sang striker. Kesabaran Marcus Rashford habis. Supporter MU diajak adu mulut di pinggir lapangan. Marcus Rashford terlibat konfrontasi dengan fans Manchester United sebelum pertandingan melawan Newcastle United di Old Trafford, Kamis 16 Mei 2024. Aksi kemarahan Rashford itu terjadi saat pemanasan jelang laga tersebut. Rashford dan pemain pengganti lainnya sedang melakukan pemanasan di dekat garis tepi lapangan. Namun Rashford tiba-tiba terlihat menjauh dari pemain-pemain yang sedang pemanasan. Rekaman yang dibagikan ke media sosial menunjukkan Rashford sebelumnya terlibat pertengkaran sengit dengan seorang fans. Dia terlihat melihat ke tribun sebelum menuju ke tepi lapangan. Sepertinya ada fans Manchester United yang mengucapkan sesuatu dan membuat Rashford bereaksi. Pemain berusia 26 tahun itu berjalan menjauh dari rekan satu timnya yang lain untuk menghadapi penonton. Fans terdengar di latar belakang video berteriak, Rashford jangan dengarkan dia. Produk asli Akademi Setan Merah itu hanya mencetak 8 gol dan memberikan 5 asis dalam 40 penampilan bersama Setan Merah musim ini. Striker timnas Inggris itu juga diragukan akan masuk skuad Inggris di Euro musim panas ini. Dia hanya mencetak 2 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Rashford bahkan dikaitkan dengan kepergiannya dari Ultraboard musim panas ini. Namun sang pemain menolak segala upaya untuk menjualnya. Man United membanderol mahal ujung tombak andelanya itu. Man United hanya menerima tawaran lebih dari 80 juta monsterling untuk Rashford yang kontraknya masih tersisa 4 tahun. Eric Ten Hag minta uang belanja besar pada MU di musim panas. Manajer Manchester United Eric Ten Hag mengakui bahwa ia membutuhkan dana besar untuk mendatangkan beberapa pemain baru ke Ultraboard. Ya, itu adalah salah satu masalah dalam membangun skuad di mana kami harus berkembang, melakukan hal-hal yang lebih baik untuk membangun skuad di mana kami memiliki lebih banyak kedalaman. Wujar Ten Hag dilansir dari Tribal Football. Saya pikir yang paling penting adalah mengembalikan pemain dan mendapatkan mereka kembali. Di banyak posisi kami menciptakan kedalaman dan sekarang di beberapa posisi kami tidak memiliki pilihan. Saya pikir setiap manajer menginginkan pemain dengan sikap pemenang, mentalitas yang hebat, kepribadian yang besar untuk tampil di bawah tekanan. Itulah yang dicari oleh setiap manajer. Di klub ini sangat penting untuk tampil di bawah tekanan. Dalam dua jodela transfer, musim dingin, kami hampir tidak melakukan bisnis. Yang pertama, kami meminjamkan Worldway Golf dan Marcel Sebizer, yang merupakan dua pemain bagus, namun pada musim dingin ini kami tidak melakukan apapun. Kami sudah mencoba tetapi tidak berhasil. Itu ada hubungannya dengan anggaran dan FFP atau Finansiar Fair Play. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.